Terdakwa kurir narkoba dengan barang bukti 125 kg sabu-sabu bernama Beli Saputra lolos dari hukuman mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung memponis terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Atas putusan hakim pada selasa sore ini, pihak jaksa penuntut umum akan melakukan banding sebab ponis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Sementara pihak terdakwa menyatakan juga akan banding sebab ponis itu dinilai masih memperatkan. Pedagang satay ini menyatakan saat ditangkap ia sudah keluar dari jaringan narkoba. Menjatuhkan pidana kepada kedakwa menghubungan beli sapu-sabu bernama Beli Saputra dengan pidana penjara seumur hidup. Tiga, menempatkan tentara tetap di tangan. Oh iya, tadi tentunya kita mengapresiasi ya. Atas putusan hakim, hakim sedikit banyak mempertimbangkan dari pembelan kami terdahulu. Nah, tentara ini memang melakukan itu, tetapi dia sudah keluar ya. Sudah tidak di jaringan itu lagi semenjak tahun 2020. Terdakwa warga Palembang ini diketahui masuk jaringan perdagangan narkoba internasional Freddy Pratama yang masih buron. Ia sudah menjalankan pekerjaan ini sejak 2019 dan total yang diantar sebanyak 125 kg sabu-sabu. Ia ditangkap dari hasil pengembangan ditangkapnya beberapa temannya. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.